Sebenernya tujuan lo ke Bali tuh apa sih? Lama-lama dilihat, lucu juga tuh anaknya Menyenangin lagi? Ya, 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 jackpot, jackpot Kadang lo keliatan lo selalu ceria, lo selalu bahagia Tapi dari mata lo Aku suka deh sama kamu Suka pengen nabok Aku udah beberapa kali ketemu sama Dimas Dan aku semakin kenal dia Dan aku yakin banget Kalau kamu temuin dia Kamu pasti jatuh cinta sama dia Aku tau Gak seharusnya aku punya perasaan aneh kayak gini ke Dimas Oke Itu poster-poster yang difilmkan ya? Betul Ini aku deketin dulu ya Tuh Jadi ada Magic Hour Lagu No Story 123 Di sini ada Setan I Love You From 38,000 Feet Surat Cinta Untuk Starla Dancing In The Rain One Finding Sebentar The Perfect Husband Itu apa lagi ya? Aduh aku lupa Satu lagi apa itu ya mas ya? Ya itulah pokoknya Promise, promise bukan itu Ah, promise Pinter Thank you loh Aku aja gak keliatan dari sini Thank you loh Oke kita mulai aja ya Siap Oke bentar Halo Tisa, apa kabar? Baik Mas Henry Apa kabar sehat ya mas? Ah, sehat juga Tisa gimana? Baik Mas Survive C Elah Survive Keren bahasanya Kan yang begini nih Udah satu setengah bulan Gak kemana-mana Ya Gak apa-apalah Yang penting sehat dulu ya Bete banget di rumah mulu ya Iya Itu mati gaya udah Tergantung wifi hidupnya sekarang Iya Bener Lihat poster di belakang Seru banget itu film filmnya Iya Tuh Kelihatan ya Ada apa aja tuh Poster filmnya? Oke Yang pertama tuh ada film Jadi filmku yang pertama dulu Tahun sekitar 2004 Tadi abisnya ada setan Lalu setelah itu Aku nulisnya sinetron Terus FTV Baru 2011 Aku nulis lagi Apa 2014 ya? Aku agak lupa Judulnya itu ya Magic Hour Magic Hour Lalu ada London Love Story Satu, dua, tiga Jadi langsung trilogi Terus ada Temuan Fine Day Surah Cinta Untuk Starla The Perfect Husband The Promise Dancing in the Rain Apalagi gitu Aku kan selama pandemi ini Jadi ngajar online terus kan mas Tadinya Apa? Tetap muka Cuman Justru karena ngajar online Banyak yang semakin mau Karena Yang dari luar kota kan Dulu gak kerja engkau sama aku kan Sekarang murid-murid aku tuh Dari Kalimantan Ada yang dari Papua Ambon Menado Sampai Darah gerobokan Kayak gitu-gitu mas Gitu Jadi kayaknya Energi aku udah habis Untuk menulis Dan mengajar Menulis juga ada Ada pelajaran ya Maksudnya gimana sih? Ada dong Jadi Aku bikin semacam Bimbingan Untuk penulisan skenario Itu macem-macem mas Ada yang dari Kelasnya tuh Basic banget Basic banget Itu dalam artian Orang-orang Yang minat menulis Tapi belum Eh sorry Yang minat dan berbakat menulis Tapi dia gak ngerti Mesti nulis tuh mulainya gimana Jadi yang Umum banget gitu Lalu ada juga Yang tahapan Dia udah pernah bikin Udah pernah bikin tulisan Tapi kepengen bikin novel Belum bisa Nah itu ada lagi Lalu ada lagi Yang udah pernah bikin novel Atau wetpad Kepengen bikin skenario Nah itu beda lagi Kalau di sekolahan Namanya WTSD Mengarang Indah kali ya Kalau di sekolah Mengarang Indah Eh jangan sedih Aku tuh ya Aku tuh penulis Tapi Dulu nilai bahasa Indonesia Aku jelek loh Serius sih ya Gak tau ya Karena Karena kan Bahasa Indonesia itu kan Strukturnya kan Kadang kayak Aduh males ngapaling Gitu Makanya pas aku Pas aku jadi penulis nih Kayak sekarang gitu Ya udah lumayan Orang tau lah gitu ya Pernah pas reunian Ketemu sama guruku Guru SM aku kan Kemudian dia guru bahasa Indonesia Yang dulu suka Bete gitu sama aku Risetnya bat Gini-gini Yang terbaru sekarang Karena bioskop tutup Mas Henry Jadi Kita semua lari ke OTT Gitu Ada film Wedding Hall Sama yang terbaru Sebentar lagi The Notebook Yang syutingnya Di Sumba Gitu cerita Sampai sekarang Udah berapa novel Yang difilmkan Gini Jadi sebenernya Kalau dari aku itu adalah Kita final Di skenario dulu Mas Baru dijadi novel Jadi bukannya dari novel Tapi Aku juga ada Ada pasi Dari novel ke film Itu yang judul Ben Sama yang judulnya Prames Gitu Berarti untuk film pun Udah berapa judul Film berapa ya Mas Ya belasan Mungkin Lima belasan kali ya Sekitar lima belasan lah Tapi box office loh Puji Tuhan Box office Ada penghargaan pula Indonesia Movie Award Saya denger Iya bener Bener Sebelum kita cerita hasil Kita cerita proses dong Gimana awalnya Aduh mas Proses ku tuh Struggle banget Jadi Dulu tuh ya Aku tuh kan Masih tinggal di Tanjung Periwok Nih ceritanya Kawas Bronxnya Jakarta Ya Texasnya lah ya Aku tuh dulu Jurul majalah Aneka Yes Pertama kan Majalah Remaja Lalu Tiba-tiba Tarik untuk Aduh Kepengen banget Aku nulis Yang divisualkan Karena Mamaku suka nonton Jadi sesimpel itu Aku kepengen bikin mamaku seneng Nonton hasil karya Anak sendiri Gitu kan Ya Nah jaman dulu itu Sekitar tahun 2001-an mas Aku even belum punya komputer Belum ada komputer Dulu tuh kita masih jaman Handphone yang Gede tuh Tau kan Yang buat timpuk anjing mati Itu handphone-nya tuh Tapi Aku even Aku gak punya gitu loh Orang komputer aja gak punya Apalagi handphone kan Ya akhirnya Bermodalkan aku keluar Dari majalah Dapet pesangon Akhirnya aku mencoba Untuk Cari-cari nih Browsing-browsing Tentang draft skenario Ceritanya Untung itu Ada satu buku skenario film Yang lagi hits Itu film ada apa dengan cinta Ya Nah Aku beli tuh mas Di Gramedia 35 ribu Lalu aku contek lah draftnya Gitu kan Tapi aku tuh bingung gitu Karena aku gak punya Kenalan yang bisa ditanya Tentang skenario Jadi aku tuh bingung banget Karena dalam draft skenario itu Kan ada kayak Misalnya nih ya Kepala adegan atau head scene Itu kan ada Nomor satu INT Misalnya rumah Kamar Henry Rumah Henry Malam hari Misalnya gitu kan Aku tuh bingung Aduh INT ini apa Gitu kan ya Terus lain itu ada EXT Kayak gitu-gitu Jadi aku tuh Pake ilmu Tebak-tebak cocok logi mas Gitu Jadi aku kayak ngeliat Oh oke Setiap kali adegan Berada di dalam ruangan Itu tulisannya Adalah INT Berarti adalah interior Gitu kan Logikanya kan Tapi kali adegan di luar ruangan Tulisannya EXT Berarti adegan Store gitu Jadi Aku tuh mas Asli Bener-bener modal Yang kayak Nebak-nebak Belajar sendiri Otodidak Nah setelah Aku mencoba Untuk membuat Dengan ceritaku sendiri Di draft skenario Aku di warnet Jadi kayak Bener-bener literally Selama seminggu Aku coba nulis skenario Warnet Kan tau ya Mas dulu tuh Warnet mahal banget ya Tapi kalau kita Harus Nge-print Aduh nge-print itu Udah Nge-print fotokopi Itu kan mahal gitu ya Jadi Aku tuh kan harus Kayak sales Door to door mas Jadi bener-bener Sekarang Bundel kayak Makalah Lalu aku kirim Ke PH-PH Untuk mengirim Ongkos Jadi aku itu Menggolongkan Per hari Per wilayah Jadi kayak misalnya Hari ini PH di Jakarta Barat Apa aja Besok Jakarta Selatan Apa aja Gitu kan Aku kesana Dan lucunya lagi Karena memang Budgetku pas-pasan Dan dulu itu Tidak semua daerah Kita bisa jangkau Hanya dengan Bus Atau Ini ya Jadi Masa-masa yang kayak Aku tuh harus Naik budget Naik ojek Dan itu jujur aja tuh Ini banget Bagi aku tuh mahal Jadi aku Jadi aku Mengakalinya dengan Kayak misalnya Ada PH yang Daerah Tebet ya Aku harus jalan Kaki mas Sampai Manggarai Supaya aku bisa pulang Dan itu pun Aku pagi-pagi Aku sarapan di rumah Aku gak makan Pokoknya aku gak makan lagi Paling minum doang Sampai aku pulang lagi Karena aku takut Gak bisa pulang Kayak gitu Langsung dipikirkan ya Iya gitu kan Terus belum lagi Kayak resiko yang Diusir satpam Dijutekin satpam Dijutekin resepsionis Karena kan ya Ya you know lah ya Kadang kan Orang-orang suka Underestimate Sama yang mereka pikir Aduh siapa sini Gitu Ya kayak gitu mas Nah Hingga pada akhirnya Ada satu titik terang nih Ada PH yang Manggil Pas aku kesana Ketemu seorang sutradara Aku lagi nunggu nih Ceritanya Ketemu lah ada sutradara Karena dia deketin aku Dia ngeliat aku bawa-bawa itu kan Bawa-bawa Dua buah naskah gitu Terus dia nanya Kamu penulis ya Iya mas Terus Coba saya liat tulisan kamu Pas dia liat Wah ini bisa nih Buat shooting Katanya gitu Udah pokoknya kasih ke saya aja Katanya nanti Saya pake buat shooting Udah dong Aku kasih lah ya Ini si bodoh yang masih hijau ini kan Aku kasih dengan penuh harapan Tiba-tiba Sebulan kemudian Bener mas tayang Tapi tidak dengan nama aku Nama penulisnya beda Oh dibajak lah ya Eh gitu kan Terus kayak padahal Kayak mamahku tuh udah bikin cemilan Udah manggil tetangga-tetangga Iya kan Kayak Eh iyo iyo Agak banget lah ya Udah seneng banget Terus begitu tanya kok Bukan nama aku Pada bingung dong Terus kayak Aku untuk menjaga Supaya aku gak malu dikira bohong Sepanjang nonton itu Aku sambil cerita Jadi kayak Ini ntar abis ini gini loh mah Abis ini gini loh Ntar dia begini Supaya membuktikan Oh iya bener Lu yang nulis gitu kan Cerita Nepot ya Nek Oke Terus gimana dong Nah aku ke PH nya dong Aku istilahnya kayak minta Ini lah Udah minta honor Apa segala macem gitu kan Gak bisa Karena tidak ada bukti Kalau misalnya Yang ada di tayangan itu Punya aku Walaupun aku udah bawa Apa tuh namanya Kayak dulu tuh masih bentuk Kayak disket gitu Cemas ya Sketnya Terus perinan skenario nya Gitu kan Tetep gak bisa Karena Bagi orang-orang Film itu adalah Hak paten itu Begitu itu tayang Ada tulisan nama lo Yaitu hak paten lo berarti Kayak gitu Nah itu kan aku gak tahu Yaudah jadi aku hilang lah Dua itu dicuri Sama sutradara Yang entah itu siapa Tapi lucunya Sekian tahun kemudian Pada saat aku lagi Ada di suatu PH Dan aku udah mulai Estabis nama aku Dia ada di ruang Tunggu orang itu Dan dia manggil aku Dan dia minta Tolong aku Supaya ngasih Portfolio dia Ke produser Gila kan Dan kamu Jadi Aku tetep kasih Dengan baik hatinya Aku tetep Oh yaudah mas Kesini aku bantuin Aku gak pernah Nyung-nyung masa lalu lah Aku pikir Udah lah udah Tiga tahun yang lalu juga Gitu kan Mau ngapain lagi Gitu Aku kasih ke Produserku saat itu Terus produserku nanya Kamu kenal orang Ingetis Yaudah aku jawab dengan Jujur juga Aku bilang Ya kenal bu Dulu tuh dia pernah Nipu aku Jadi akhirnya Jadi itu langsung Oke No katanya Udah buang aja Kata dia gitu Enggak Saya gak mau Orang yang suka makan Rezeki orang Kayak gitu-gitulah Jadi ya Puji Tuhan Sekarang aku bisa Ada di posisi ini Dengan segala Kestrugelanku dulu Gitu ceritanya Perjuangan banget ya Luar biasa Perjuangannya Makanya sekarang kayak Kalau ngeliat Orang-orang yang Ya mungkin kayak Baru-baru sukses Atau mungkin Belum apa-apa Kayaknya udah Itu-tetetnya Betingka tuh Aku kadang suka Kayak Ya ampun Lo tuh Gak tau deh ya Mungkin Gak menghargai banget Proses Bagaimana lo bisa Mencapai sesuatu Yang dulu Pernah lo Doa-doain Banget lo Tiap malem kan Seperti itu Kayak gitu Kadang kan di entertain Itu masalahnya Pasti First thing Is attitude Jadi ya itu aja Yang aku jaga Makanya Ibaratnya Orang yang Kenal aku Zaman dulu Banget masih tinggal Di periuk Sampai Ketemunya sekarang Mereka melihat Ya emang Lo masih kayak yang dulu aja Lo gak berubah ya Katanya gitu Masih rempong Gitu kan Benar-benar Benar-benar Kembali ke cerita Paling dasar banget Gimana sih Kau bisa jadi penulis Lalu pasti Indonesia aja Nilai sembilan Enggak mas Nilai-nilai bahasa Indonesia Aku Pernah merah kok Tenang aja Jangan sedih ya Sampai pas reunian Aku dijulitin sama guruku Kan kayak Kamu sekarang jadi penulis Terkenal Katanya gitu Kenapa dulu nilai bahasa Indonesia Kamu jelek Bu Please deh bu Udah lah ya bu Move on Jadi enggak mas Sebenernya Karena aku itu Dari kelas 2 SD Udah gila buku Mas dulu awalnya Gila buku dan gila baca Jadi dulu kerjaan aku tuh adalah Aku mojok di Gramedia Dari kecil Nyari-nyari buku-buku Yang udah gak ada sampulnya Untuk aku baca-bacain Itu aku kayak Dulu tuh kan Aku pernah punya salon Tuh masih proyek senen Bukan punya sih dia Kayak join sama temennya Jadi di proyek senen itu Di lantai atasnya Di Gramedia Nah makanya Tiap 10 minggu Aku ikut mamaku kesana Itu bener-bener Literally dari jam 11 siang Sampai jam 5 sore Tutupnya salon Aku di Gramedia Paling turun Cuman minta makan doang Terus aku naik like Gramedia Bayangin Sampai saat pamnya tuh Udah baik sama aku Jadi kalau kayak Ada buku-buku yang Apa Buku-buku baru Tapi yang udah dibuka sampul Dia suka nunjukin ke aku Eh kamu kerak situ tuh Ada buku-buku baru Gitu Paham-paham Bahagia banget Jadi kayak gitu mas Lalu mulailah bikin-bikin cerpen Jadi aku kelas 3 SD Aku ngirim cerita ke majalah anak-anak Dulu namanya majalah kuncung Majalah ananda Nah ceritaku itu dibuat cerita bergambar Gitu Lalu mulai SMP Bikin cerpen Ke majalah Anita Cemerlang Ya udah Kuliah aku kerja di majalah Nekais Gitu deh akhirnya Pernah ikut lomba-lomba Nulis? Gak pernah Gak pede Gak pede mas aku Tapi hebat ya Gak pernah ikut lomba Tapi disilmkan Gak pernah mas Bener-bener Karena aku Aku gak pede gitu loh Maksudnya ikut Kalau ikut lomba itu Kayaknya lebih Lebih nantangin buat berantem gitu ya Karena aku merasa Pasti kalau ikut lomba itu Kan di momen itu Akan banyak banget gitu Nah jujur aja ya mas Henry Aku itu orangnya sangat tidak kompetitif Jujur Sangat gak kompetitif Aku tuh bukan orang yang Senang berkompetisi gitu loh Aku adalah orang yang pengennya Yaudah adem ayem aja Pokoknya emang aku kepengen nulis Yaudah aku kirim aja Coba-coba kirim Kayak gitu Sangat gak kompetitif aku itu Makanya kayak Sekarang aja ya Sampai sekarang sifat aku juga sama Gak kompetitif Mungkin kalau penulis lain kayaknya Punya apa Selalu berkompetisi Punya ambisi gitu ya Pengen ini tuh Aku gak sih yang Yaudah aku Ya seininya aja lah gitu Ya mungkin aku happy Bisa berkarya gitu Oke 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 Terus dari sekian banyak film Yang paling booming yang mana? Kalau yang paling booming Dari sisi penonton itu Yang I Love You From 38,000 Feet Mas Itu dia hampir 2 juta penonton Saya liat posternya gede banget tuh dulu Terus Senin tuh Iya Iya bener-bener Iya betul banget Ngeliat ya Dulu ngeliat juga ya Ini film apa sih Kayak yang ramah jat-manjat gunung gitu kan Posternya Klasik-klasik gitu lah Iya Tepatnya sih aku lupa Tapi hampir 2 juta penonton Itu yang I Love You From 38,000 Feet Gitu Kalau yang lainnya Di bawahnya sih Cuman bedanya gak banyak-banyak juga Kayak London Love Story itu Sekitar 1,3 atau berapa gitu ya Terus Magic Hour Itu juga Beda-beda tipis lah Mas Starla juga booming Iya Starla juga Puji Tuhan Starla juga Gitu Itu dari semua film Tisa terlibat lokasi Kadang aku ada yang ke lokasi Ada yang enggak Nah Aku kadang kayak suka mili-mili gitu ya Kalau dulu waktu jaman Disini ada setan Itu kan film pertama aku Nah aku bener-bener terlibat tuh Mas Dari pertama sampai terakhir Itu booming itu kan? Dulu itu tahun 2003 Jadi aku bener-bener ikut ke Ciwide Ikut ke Lembang Dan kayak sampai ngalamin Bener-bener ngalamin yang horor-horornya Karena aku satu setengah bulan disana kan Nama pemain, nama kru kan gitu Makanya sampai sekarang kayak sama Pemain-pemainnya tuh Aku masih tetap deket banget Sama Nagita Sama Nadia Yang lainnya Dude Segala macem gitu Nah cuman kalau sekarang Enggak sih Karena sekarang kan aku udah Sibuknya tuh paralel ya Mas Jadi Dan aku juga sekarang Udah punya penerbitan buku sendiri Gitu Puji Tuhan Iya Dan udah ngajar-ngajar juga kan Ngajar-ngajar kelas penulisan online Jadi ya Aku gak bisa sebebas dulu Untuk main ke lokasi Kecuangli Lokasinya di luar negeri Biasanya aku diikutin Gitu Itu kan lumayan Jalan-jalan gratis kan Gitu Nah Dari semua ceritanya Kebanyakan kan remaja banget Itu curhat Menurut umurnya denger remaja Apa hal lu Menurut umurnya denger remaja Makanya Itu curhat apa hal lu sebenarnya Enggak ya Jadi gini Memang mungkin Karena dari dulu Gak tau kenapa Mungkin gara-gara efek Pernah di majalah Aneka Yes itu Ya masih cukup lah Aku tuh memang Ada jiwa remaja Yang hidup dalam diri Kucela Dan gak tau kenapa Sampai sekarang Aku tuh selalu update Gitu loh Kan aku juga Anakku yang Besar udah remaja juga Udah umur 15-14 kan Yang besar Jadi Aku tuh sama mereka tuh Kayak temen gitu Kayak Ya pokoknya update aja gitu Sampai kadang temen-temen Yang mereka kayak Ih gila ya tuh Emak lo kayak Kalau ngomong sama emak lo Kayak Amanak sebayahan aja Yang kayak gitu-gitu Jadi kalau Amanan aku tuh Kadang aku suka Kalau ngomong tuh Kayak misalnya Ih gila panas banget Jir Yang kayak gitu-gitu Kayak ngaruh berarti ya Memang Kayaknya itu Kayak Aku tuh ya Otomatis aja sih Mas aku juga bingung Karena mungkin Aku juga aktif di sosmed ya Jadi Aku punya twitter Aku ada tiktok Ada Telegram Ada facebook Ya yang kayak gitu-gitulah Aku ada linkin Ada Ya pokoknya Semua sosmed aku iniin Karena memang Aku harus update Gitu Jadi kayaknya udah It's in the blood Gitu loh Bener-bener Nah Dari film-film yang Dari novel yang Difilmkan Apa semua persis Seperti novel Apa Atau gimana Atau mungkin ada Improve di lokasi Jadi gini mas Ada dua Tipe Dalam artian Sebagian film-film aku itu Adalah novelnya Untuk sosialisasi Oke Jadi Setelah final draft Skenario Baru dituangin ke novel Nah selama Nunggu produksi Film Shooting dan sebagainya Novel itu Diterbitkan Jadi untuk sosialisasi mas Oke Ending yang ada di film Kita umpetin Jadi tidak dikeluarin di novel Ending Twist-twist Surprise lah ya Lebih mengeksplore Kayak karakternya Terus Hal-hal yang kita Tampilin Secara durasi ya Di film Itu ada di novel Kayak gitu Lalu yang kedua Aku adaptasi novel juga Jadi Dari novel Diangkat ke film Nah Kalau dari novel Diangkat ke film itu Ada dua film Yaitu Perfect Husband Sama Promise Itu Aku hanya mengambil premis Karena memang Si Penulis novelnya ini Ibaratnya jual putus ke PH Gitu Jadi aku hanya mengambil premisnya Aku Kembangin ceritanya Aku kuatin karakternya Jadi Benar-benar Aku memiliki kebebasan Untuk Develop cerita Kayak gitu mas Jadi beda-beda Berarti gak nemuin Ada Mungkin gak sesuai dengan novel Atau sebaliknya Gak sesuai dengan Kan sebelum bikin film Kadang dibikin novel dulu Buat sosialisasi Akhirnya Pas di lokasi Gak sesuai Pernah nemuin gak? Justru kebalik sih mas Kalau yang selama ini tuh Adalah dari adaptasi Dari novelnya Kita angkat menjadi film Lalu Kita buat novelnya lagi mas Sesuai film Gitu Oke Biasanya begitu Nah itu awalnya memang Dari penulis novelnya Udah oke Gitu Jadi gak ada masalah sih Kayak gitu Terus dari beberapa yang Ikut di lokasi film Pernah Pernah Ada cerita apa Yang menarik Apa ya Jujur aja Kalau dulu tuh Aku suka cindok Oh iya Aku kan sekarang Udah single parents ya Even My ex husband itu Adalah salah satu Pemain dulu Di Ini aku Gitu Jadi Cindok disitu Kayak gitu-gitu deh Terus jadi kayak Mantan-mantan aku tuh Ya Sebagian Pokoknya temen-temenku Tau lah Produsernya juga Kadang tau gitu Biasanya Kalau aku lagi produksi A, B, C, D Itu biasanya pasti Dulu tuh ada mantan aku Secara kan dulu Masih ini ya Masih imut-imut Gimana gitu ya Terus kembali ke cerita tadi Berarti itu bukan Bukan curhat ya Jadi gini mas Sebenarnya bukannya curhat Tapi Kadang gini Kalau menurut aku Writing is healing ya Jadi Menulis adalah proses penyembuhan Baik untuk kita yang menulis Baik untuk orang yang membaca Atau menonton Kan gitu ya Jadi Kadang memang iya Jadi salah satunya adalah Sinetron Lokentaris Itu berkesan banget Buat aku Karena gini Ada dua Dua momen terpenting Dalam hidupku Yaitu pertama Kan itu menceritakan Tentang gadis Yang kena cancer Ya kan Jadi Pengalaman aku Dampingin mamahku Dua tahun Yang kena cancer Aku tuangin disitulah Gitu Itu yang pertama Lalu yang kedua Saat itu Aku tuh lagi proses Divorce mas Pas love in Paris Jadi Ya udahlah Maksudnya aku Menumpahkan segala Kegelawanku Bilannya langsung nyambung Iya Karena kan memang itu Pure romance ya Pure love story Yang sedih gitu kan Jadi Moodnya tuh Dapet banget Dan Apa namanya Menghasilkan Ini sih Jadi Aku tuh inget banget Aku tuh mulai proses Divorce itu Tanggal 3 November Tanggal 30 November Pas ulang tahun aku Aku dapat SCTV Awards Untuk love in Paris Nah jadi nyata Gitu ya Buktinya nyata Gitu kan Iya Jadi memang Sebagian Iya mas Sebagian sih Memang curahan hati juga Udah pasti Berarti dengan Berangkat dari Ya True story Hingga diceritakan Bukan berarti Akan di rewind dong Oh enggak dong Cukup Cukup gini Kita karyakan Daripada cuman Nangis-nangis Keluar air mata Nggak ada gunanya Air matanya Kita jadiin duit Kan gitu Kirain Ada next divorce Biar meledak lagi Jangan Jangan Cuman gini loh Kadang Aku tuh suka PR banget ya Misalnya Tiba-tiba Dapet requestan Romance Yang romance Romance bahagia Gitu kan Yang bener-bener Harus menulis Dengan hati Yang lagi jatuh Cinta Banget gitu Wah itu Kadang PR banget Kayak rasa Aduh aku biasanya Dengerin lagu Aku tuh sampe punya Playlist tuh beda-beda Mas Jadi Ada playlist khusus Sin-sin yang sedih Ada playlist khusus Sin-sin yang jatuh cinta Dan sebagainya Aku tuh dengerin lagu Kayak lagu-lagunya Pokoknya yang biasa Bikin kita Oh gitu ya Itu jujur aja Aku sampe enak Sampe Kayak apa sih Kayak gak ngerasa Apa-apa lagi Gitu Kayak bener-bener OMG sumpah ya Sampai denger lagu ini Aku tuh enak gitu loh Saking aku udah Berusaha untuk Mendalami Tapi gak kebantu Kayak begitu Nah itu kalo kayak gitu ya Ya biasanya Udah lah kita Jalan-jalan dulu Atau apa Misalnya apakah aku Nulis di Bali Misalnya yang Supaya vibesnya Membantu Kayak gitu sih Tadi terusnya Ada cerita Ngajar Maksudnya apa Jadi gini mas Dulu Belum pandemi Aku tuh suka Mengajar penulisan Skenario Biasanya tuh Dari anak-anak SMA Sampai yang orang Udah kerja Sampai Orang yang kayak Ibu-ibu rumah tangga Gitu juga Mereka belajar Jadi Mengajarnya itu Ada macem-macem mas Jadi ada yang Tahap menulis Awal banget Gitu kan Atau yang tahap Untuk penulisan novel Atau yang udah Pernah bikin novel Atau wetpad Dia pengen Melulis skenario Gitu Jadi Aku membuka kelas itu Biasanya dulu 10 kali pertemuan Kayak gitu Dengan durasi 2 jam per pertemuan Nah sekarang Karena kita Pandemi begini Aku buka Kelas mengajar Online Dan ada akademi Kepenulisan juga Jadi aku ada Perusahaan manajemen Penulis juga mas Yang namanya Kreatif Industri Aku sama partnerku Yang di penerbitan buku juga Kita bikin Akademi penulis mas Gitu Jadi Penulis-penulis ini Kita bentuk dan arahkan Sampai mereka Bener-bener bisa jadi Penulis profesional Nanti Dengan tahap pertama Misalnya coba Mereka nerbitin Novel di penerbitanku Kayak gitu Lalu yang Yang mereka Apa Lima terbaik nih Misalnya dari yang Udah bisa bikin skenario Mereka bisa masuk Di tim Di tim penulis aku Kayak gitu Mas Henry Jadi memang bener-bener Bimbingannya pun Kalau akademi Menulis aku bisa Ada yang sampai Satu tahun Kayak gitu Jadi macam-macam sih Mas Kayak gitu deh Tapi seru sih Justru sekarang Pandemi tuh Makin banyak banget Yang Minta untuk Bimbingan penulis Karena dulu kan Kalau tetap muka Ya paling bisa Sejabotabek aja Kayak gitu Kalau sekarang Banyak banget Muridku tuh Yang dari Ambon Dari Papua Menado Makassar Medan Daerah-daerah Jawa Yang jauh-jauh tuh Kayak Jogja Sleman Terus Gerobokan Kayak gitu-gitu Mas Madura Ada Jadi seru Sekolahnya apa Nama-nama sekolahnya Kalau misalnya Yang di Itu Kalau yang di Kreatif Industri Namanya Kiwa Kreatif Industri Writing Academy Namanya Ada Instagram ya Ada 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 peserta Nah Ada Instagramnya Mas Kreatif Industri Lalu Kalau aku Mengajar Yang pribadi aku Biasanya aku Private aja Gitu Kalau private Bener-bener aku Cuma sama dia doang Gitu Jadi bener-bener Bimbingan private Kalau yang Kiwa Itu Satu kelas Kita bisa sampai 30-an Kayak gitu Dan kadang juga Apa Kayak aku jadi Pembicara-pembicara Webinar juga Mas Gitu Kayak kemarin Bahas mana dia Juga minta aku Jadi pembicara Di komunitas dia Kan yang Ada komunitas Pembaca Itu sampai Pesertanya Hampir 400 orang Bayangin Aku sampai kaget banget Yes Sebanyak itu Gitu Jadi ya gitu Dia seru aja Gitu Karena aku tuh Selalu Suka untuk Sharing Yang mengenai Passion ya Sampai Mudahan Mereka Menjadikan itu Profesi Kayak aku Kita cerita Tentang film Yang sinetron Gimana cerita Apa aja Ya kalau Sinetron Sudah ratusan Dan kayaknya Tisa Spesialis Love story Love story ya Itu dia Padahal aku tuh Passionnya horror Harusnya kita Ngobrol ini Ada tiga orang Loh Tisa Lagi ada Mantan tadi Soalnya pasti Dengan Tisa love story Mulu Di novelnya Pasti banyak Cerita romantis Di balik itu Kan lumayan Gak ada si mantan Kita korek-korek Deterlalu Cerita romantisnya Aduh Jangan Dia yang nyong Sampai jumpa